Hari ini saudara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Persiapan sudah dilakukan oleh Rano Karno sejak pagi sebelum menuju ke RSUD Tarakan. KPUD Jakarta menjelaskan bahwa hari ini pemeriksaan kesehatan akan dijalani Pramono Rano, sedangkan besok saudara Sabtu 31 Agustus giliran pasangan RK Suswono yang bakal menjalani tes kesehatan. Langsung saja kita simak bagaimana informasi terkini dari pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah khususnya Jakarta. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Sudada Triksi Valencia di RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat pagi, Triksi. Triksi, tadi kan kita sudah melihat ya pasangan Rano Karno dan juga Pramono Rano Karno ini sudah tiba di RSUD Tarakan. Jadi sebenarnya tes kesehatan apa yang kemudian akan dijalani oleh pasangan Pramono dan juga Rano selain kesehatan fisik dan juga psikis begitu? Ya, di sini dan juga saudara, banyak sekali mungkin tahapan-tahapan ataupun juga tes yang akan dilalui ya selain memang psikis dan juga fisik. Tadi yang juga dikatakan adalah bagaimana akan memeriksa terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting karena memang menjadi aturan untuk maju sebagai bakal calon gubernur maupun juga calon wakil gubernur khususnya di DKI Jakarta salah satunya. Nah kalau kita melihat dari agenda sebenarnya sebentar lagi atau sekitar 20 menit lagi keduanya ini akan mulai masuk ke dalam ruang masing-masing untuk melakukan sejumlah tes ya. Tadi kalau kami melihat memang sebenarnya secara garis besar yang dilakukan sama tapi ini akan dibedakan waktunya. Jadi memang selang-seling untuk melakukan tesnya. Tadi kalau kita melihat seperti misalnya dari bakal calon gubernur pertama kali akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan USG abdomen. Ya ini bagian dalam lalu kemudian kalau untuk wakil gubernur ini akan melakukan pemeriksaan ronsen thorax yakni dari Tenggorokan. Nah selain itu nanti baru berlanjut lagi ke pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya. Adisti dan juga saudara seperti misalnya kalau saya rincikan ya dari aturan KPU terkait dengan pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur dan juga kepala daerah lainnya. Nah ini ada dari wawancara terkait dengan pemeriksaan kesehatan jiwa lalu kemudian ada terkait dengan penyakit dalam lalu ada bedah neurologi mata telinga hidung dan juga tenggorokan dan juga terakhir ada radiologi thorax dan juga pengambilan sampel laboratorium seperti misalnya darah dan juga urin. Nah itu ada secara garis besar terkait dengan tes-tes apa saja yang nanti akan dilakukan. Nah terkait dengan persiapan tadi juga sudah disampaikan oleh keduanya bahwa tidak ada keraguan ataupun juga ketakutan terkait dengan tes yang akan dilakukan. Mereka keduanya ini optimis untuk bisa melaksanakan tes maupun juga mendapatkan hasil yang baik. Karena kalau disebutkan terkait dengan olahraga, persiapan ini sudah dilakukan jauh sebelum mereka ditetapkan ataupun juga diusung dari PDI Perjuangan untuk kemudian maju sebagai bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Seperti misalnya tadi kalau kami mengutip apa yang disampaikan oleh Ramono Andung disebutkan bahwa dia rutin berolahraga seperti sepeda, lari. Nah ini juga sama yang dilakukan oleh Ramono Karno, termasuk juga selain olahraga ada pemeriksaan kesehatan yang keduanya ini juga rutin dilakukan. Maka dari itu sebenarnya berkait dengan tes ataupun juga pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan. Ini sebenarnya sudah mereka sering lakukan ataupun juga lalui, haris dan juga saudara, jadi tidak ada keraguan ataupun juga ketakutan. Dan intinya mereka optimis mendapatkan hasil yang bagus, jadi nanti ketika sudah selesai yang kurang lebih ada sekitar 10 sampai 11 jam. Ini kalau kita melihat dari agenda terkait dengan rundown pemeriksaan, barulah nanti hasilnya akan dilakukan rapat pleno oleh tim RSUD Darakan sebelum nanti disampaikan hasilnya kepada KPUD Jakarta untuk kemudian diputuskan apakah bisa maju sebagai calon gubernur maupun juga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Oke, pasangan dari Pramono Anung dan juga Rando Karno hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah di RSUD Darakan, Jakarta. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia melaporkan.